Hai teman-teman, saya Kalista. Hari ini akan menceritakan kisah pertobatan Niniwe. Pada suatu hari, Yunus mendapat firman Tuhan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus malah berencana untuk pergi ke Tarsis, kota yang berjarak 4.800 km dari Niniwe. Dari Bandung ke Australia saja cuma sekitar 3.000 km. Nah, Yunus akhirnya pergi ke pelabuhan dan mencari kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia naik kapal itu bersama dengan mereka. Di tengah perjalanan, Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur dan tenggelam. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Mereka juga membuang segala muatan kapal agar kapal tersebut menjadi lebih ringan. Dalam situasi seperti itu, Yunus malah tertidur di ruang kapal yang paling bawah. Nahkoda yang mendapatkannya pun marah sambil berkata, Bagaimana mungkin engkau bisa tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah terhadap Tuhanmu. Barangkali ia akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Para awak kapal pun berunding dan memutuskan untuk membuang undi agar mengetahui siapa penyebab badai itu. Ternyata, Yunus yang kena undi. Ia pun mengaku bahwa ia berusaha kabur dari perintah Tuhan. Ia juga berkata bahwa satu-satunya cara agar badai reda adalah membuangnya ke laut. Karena badai semakin bergelora, maka awak kapal pun membuang Yunus ke laut. Benar saja, setelah Yunus dibuang ke laut, badai menjadi reda. Apa yang terjadi dengan Yunus di laut? Yunus dimakan ikan besar. Dan ia tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari, tiga malam lamanya. Selama berada di perut ikan itu, Ia berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Akhirnya, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya ke daratannya yang tidak jauh dari kota Niniwe. Setelah itu, Yunus segera pergi ke kota Niniwe. Di sana dia melihat banyak kejahatan. Ada perampokan, pencurian, dan perkelahian. Yunus berteriak di tengah-tengah kota itu. Hei Niniwe. Empat puluh hari lagi, Tuhan akan menghukum kalian jika kalian tidak bertobat. Berpuasalah dan pakailah kain berkabung. Raja yang mendengar seruan Yunus tersebut, memerintahkan seluruh rakyatnya agar menaati Yunus. Allah melihat pertobatan Niniwe. Kemudian Allah menyesal karena telah merencanakan hukuman bagi kota itu. Yunus yang mengetahui itu menjadi marah. Ia pun berdoa kepada Allah untuk memprotes keputusan Allah. Dalam situasi seperti itu, Allah tidak menghukum Yunus. Allah justru mencurahkan kasihnya kepada Yunus. Yunus pun menjadi mengerti tentang kasih sayang. Dari cerita ini kita bisa belajar untuk Yang pertama, kita tidak boleh menghakimi karena kita juga manusia yang berdosa. Yang kedua, Allah itu maha pengampun. Walaupun maha pengampun, kita juga tidak boleh sengaja berbuat dosa ya. Terima kasih. Selamat menikmati.